Ketika idealisme kita benar-benar dijual abis, terus kita berdiri atas apa gitu? Padahal yang menjadikan kita, sampai kita ditawar idealisnya tuh ya idealis itu sendiri. Ketika ngejual semuanya terus lu berdiri atas apa akhirnya gitu. Belum lagi nih mau masuk tahun politik. Belum lagi mau ada kontestasi perembutan RI 1 dan juga kekuasaan yang lain. RI 1 dan daerah-daerah 1 semuanya kan. Makanya kita mau bikin sesuatu kemana? Bintang, terima kasih sudah ke Mata Najwa. Sama-sama terima kasih Mbak Nana sudah mengundang saya. Sibuk banget sih Bintang. Sibuk banget loh kamu. Jadi banyak kegiatan, semakin dibutuhkan, semakin digemari. Iya gak sih? Makin kesini makin banyak yang... Iya, aku ngerasanya makin banyak yang berharap sih. Maksudnya buat aku tuh bukan hal yang wah ya buat aku ya. Jadinya beban justru. Oke lah aku ngerespon atas ini, aku ngerespon atas itu. Cuma jadinya banyak yang berharap bang tolong ini dong, tolong ini dong. Pokoknya setiap ada kejadian itu selalu diharapkan harus siap dengan konten yang bisa merespon gitu ya. Sedangkan kayaknya aku gak senasionalis itu juga. Ya udah sekuatnya aku aja gitu. Gak harus merespon setiap ini dan itu. Tapi gak sih, menurutku karena kamu care sih. Kalo kamu gak care, kalo kamu gak peduli. Setiap ada orang yang minta itu pasti kamu gak, ya kamu ini aja. Cuma bahwa kamu masih kayak kepikiran itu tandanya memang kamu sebetulnya ada keresahan. Enggak ya? So tau ya gue? Enggak, bener-bener. Aku tuh kayak kepikiran sampe aku tuh kadang-kadang beneran gak mau baca berita. Kayak kalau membaca, melihat sesuatu yang gak pas kayaknya. Gatel di kepala tuh. Makanya bener-bener udah deh gak usah baca berita. Tapi susah gak sih hari-hari ini? Sulit. Kita gak bisa lari dari, apalagi beritanya makin lama makin aneh-aneh ya. Ah, itu mah Nana. Aku tuh bener-bener kayak udah nahan-nahan. Udah lah capek lah ngurusin itu, bahasin itu. Cuma kadang-kadang beritanya dateng tuh dalam satu hari aja. Ya Allah, banyak yang bikin gatel. Gatel gak tau mungkin karena berangkat dari komik kali ya Mba Nana ya. Apa maksudnya kalo dari komik? Komiknya tuh suka gatel kalo ngeliat sesuatu yang gak pas. Mungkin sering denger juga keresahan. Berangkat dari keresahan. Ngeliat, ngeliat tiba-tiba ada yang ngusulin peraturan gini. Resah dong. Kalo gak diomongin ya bisa mungkin. Cuma kalo nalurinya udah pengen bahas, kalo ditahan-tahan tuh jadi capek. Karena kan komik kan keresahan membahas sesuatu yang akhirnya mungkin di beberapa kejadian itu mewakili keresahan-keresahan orang lain gitu. Tapi kamu mulai merasa resah terhadap isu-isu kepublikan tuh kapan ya? Apakah memang sejak awal kamu memutuskan untuk jadi komika atau berkarya itu selalu jadi atau itu tumbuh seiring dengan? Tumbuh. Menurutku tumbuh seiring dengan tumbuhnya aku juga. Apa yang aku terima, apa yang aku baca, ketahui makin lama makin bertumbuh terus makin keliatan kayak kayaknya harusnya gak gini deh. Kayaknya ini harusnya gak gini deh gitu. Bahkan bertumbuh juga ke apa yang kulakukan. Ya mungkin dulu-dulu juga ada beberapa hal yang kulakukan. Lalu setelah makin disini kayak kayaknya dulu gue salah deh gitu. Jadi emang melihat yang tidak pas itu makin keliatan saat bertumbuh kayaknya buat aku lah. Tapi kamu dari dulu memang udah ngerasa punya bakat lucu? Iya. Aku ngerasa. Aku dari SMA tuh ketika kayak ada pencurusan untuk masa depan dan lainnya. Profesinya tuh ditulis banyak. Aku liat-liat-liat akhirnya aku nulis di dan lain-lain komedian. Karena disitu gak ada. Dari SMA kamu udah mau jadi komedian? Dari SMA. Dari SMA. Dulu publik, apa namanya, idola kamu gak ada? Oh pak, oh idola aku. Maksudnya kamu bisa jadi komedian tuh karena kamu ngeliat komedian yang berhasil atau siapa dulu? Dulu tuh aku cukup banyak. Tapi salah satunya mungkin Pak Haji Andre kali. Andre, Andre. Andre. Lucu. Karena aku ngeliatnya sama. Iya, aku ngeliatnya sama. Kayaknya enggak tuh. Enggak ya? Enggak. Karena sama aku ngeliatnya kayaknya bertumbuh. Beliau kan berakannya dari anak band kan. Iya. Dari awal-awal kalau kita lihat klip dia awal sama klip dia sekarang. Gimana dia ngeliat situasi, gimana dia ngerespon terhadap apa yang dia ngomongin. Itu tuh bertumbuh banget. Aku juga ngeliatnya kayak, oh dia bisa bertumbuh kayaknya gue juga bisa berarti nih. Oh jadi bahkan dari SMA pun cita-citanya komedian. Iya. Karena pas SMA tuh aku ngeliat kelebihan aku apa ya. Enggak ada Mbak Nana. Betul tidak ada. Kayak akademik kayak gitu-gitu aja. 6, 7, 6, 7, 10, nomor absen. Gak ada sih. Cuma aja. Karenanya kemudian gabung komunitas. Komunitas. Oh kan waktu itu aku nulisnya komedian kan. Jadi aku pengen di komedi. Aku nyobain berbagai jenis genre. Kayak di komedi. Komedi karya tulis ya. Lalu menulis aku kurang bisa juga disana. Lalu komedi. Apa sih yang kayak OPJ itu kita sebut. Kayak Ludruk gitu. Ludruk gitu. Aku gak bisa. Aku gak bisa juga disitu. Coba-coba terus aku lihat ada di Metro TV dulu. Ada acara stand up. Oh ternyata bisa ya. Berdiri sendiri lalu menyiapkan materi kayaknya ini cocok sama gue nih. Akhirnya nyobain. Oh ya udah. Kayaknya gue coba di stand up. Lalu masuk ke komunitas itu. Masuk ke komunitas. Dan kemudian ikut kompetisi. Ikut kompetisi. Dan kemudian dikenal banyak orang. Yap. Dan akhirnya. Ya. Perjalan seperti ini aja gitu. Perjalan seperti ini. Jadi berarti udah berapa tahun ya. Tang. Kira-kira sejak 10 tahun ada kamu di profesi ini. Sembilan lah. Sembilan tahun. Ada momen-momen atau highlight yang kamu rasa. Itu ini yang bikin kamu jadi di posisi seperti ini gak. Apakah konten yang kamu bikin atau. Ada beberapa sih. Pertama yang beres kompetisi TV. Itu jelas itu. Ketika kamu menang. Yap. Itu skala orang yang tahu kan juga. Perembang jadi nasional. Dua. Ketika akhirnya. Aku bisa mengawinkan. Apa yang aku bisa dengan media yang ada. Kesempatan yang ada saat itu. Setelah lulus kompetisi memang. Aku juga nyobain beberapa cabang dari pekerjaan ini. Seperti acting. Seperti MC dan lainnya. Gak ada yang pas di aku tetep. Kayaknya tetep stand up doang. Kalau film. Sempet kamu dapet. Iya. Lombinasi pemeran pendukung terbaik. Kalau gak salah. Iya. Cuma. Mungkin waktu itu belum menemunya mana kali. Oke. Oke. Jadi nyari terus. Akhirnya sampai dididik. Mengawinkan itu stand up sama konten digital. Aku tuh suka. Nulis stand up tuh suka. Cuma gak terlalu suka proses latihannya. Harus datang ke panggung. Ditonton banyak orang. Biasanya memang seperti itu. Cuma kayaknya aku lagi males waktu itu. Terus coba cari media lain deh. Akhirnya coba upload di konten digital. Dan oh ternyata itu ngebuka ke pasar yang lebih luas jadinya. Jauh lebih simpel? Jauh lebih simpel. Masa sih kamu sampai sekarang gak gitu nyaman. Berdiri di depan panggung. Masih ada rasa itu? Hmm. Masih ada. Kalau bukan stand up ya. Kalau stand up tuh aku masih. Masih yaudahlah. Oke lah. Cuma kalau. Mungkin nerima nominasi. Kayak Mbak Nana. Depan pialanya banyak banget. Agang MC kayaknya aku belum. Itu sebetulnya. Itu antena buat nahan kalau di retas. Makanya taruhnya di depan. Jadi begitu masuk langsung. Tolak bala. Tolak bala. Tolak bala. Tolak bala. Jadi tolak bala bisa pakai prestasi. Gitu ya. Kembali ke itu. Jadi konten digital. Itu jauh karena jauh lebih praktis. Terus dampaknya jauh lebih besar. Karena penyebarannya bisa masif ya. Iya. Bisa. Cuma ada juga konsekuensinya. Ya. Seperti yang kita tahu soal UI ITE. Maksudnya. Masif memang. Berbagai kalangan memang. Berbagai usia memang. Cuma kan jadinya hal yang dijagain juga jadi lebih luas. Kalau tampil secara off air. Hmm. Let's say kita dikumpulin dengan rentang usia yang sama. Itu pemikiran dan responnya juga. Ya akan lebih simple untuk dibikin. Cuma ketika. Dilempar di sosmed yang siapapun bisa nonton ya. Di bawah 17 bisa nonton. Orang pensiun bisa nonton. Itu hal yang dijaganya. Jadi harus lebih banyak. Nih. Tutorial mundur. Siapa tahu ada yang nggak tahu caranya mundur. Tapi nggak semua keadaan orang bisa mundur. Kayak gue nih. Tuh. Nggak bisa karena ada ininya. Jadi kita tuh harus mengerti. Setiap orang nggak bisa disuruh mundur langsung mundur. Nggak. Kita harus mengerti keadaannya. Itu hak mereka. Soal proses kreatifnya nih. Ya. Karena yang muncul itu ya cuma satu menit. Satu setengah menit. Paling lama berapa menit? Dua menit? Paling lama dua menit. Dua sementiga lah. Dua tiga menit. Itu produk jadinya. Produk jadinya. Tapi persiapannya tuh bisa berapa panjang? Wah lama banget. Tergantung isunya sih. Tergantung isunya. Biasanya tuh untuk jadi semenit ya. Bener-bener bisa di atas empat hari. Atas empat hari? Di atas empat hari. Karena kan melalui proses riset. Lalu melalui proses penentuan sudut pandang. Kita mau kemana nih? Apa yang kita bawa nih? Terus kita juga harus tahu. Maksudnya apa sikap kamu di situ? Ya. Terus kita harus tahu apa yang emang sebenarnya dibutuhin sama teman-teman. Jadi bahkan apa yang mau kita sampaikan tuh beneran disusun dulu. Belum-belum masuk ke pengambilan visual, penentuan kata-kata belum. Tapi penentuan kita sikapnya kemana tuh itu dihitung dengan mateng juga. Karena justru yang penting itu ya? Yang penting itu. Apa sikap yang kita ambil atas isu kepublikan? Baru ke visual. Lalu mungkin yang cukup lama adalah penentuan kata-katanya nih. Diksinya tuh penting ya? Diksinya penting banget. Diksi pengaruh ke efektifan penyampaian pesan. Ya walaupun ini kita bicara soal penyampaian pesan. Cuma kan koridor aku kan komedi. Tetap harus sampai dengan baik tuh komedinya gitu. Katanya gak sengaja tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi. Gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan gak mungkin meleset ke muka. Kecuali panovel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan. Cuma agak gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa. Masuk akal. Konten yang aku inget banget yang kemudian pecah tuh konten soal reaksi atas vonis penyiraman air keras novel Baswedan. Aku inget karena aku sempet nge-regrant juga tuh. Nge-regrant apa namanya konten itu. Karena aku merasa itu tuh jenius sih. Nah itu juga kah momennya? Iya itu termasuk salah satu momen. Pokoknya momennya aku rasa lulus kompetisi kemudian menemukan yaudah ke konten digital. Terus yang video Corona. Oh video Corona juga ada. Aku tuh gak terlalu banget. Maksud itu kecamatan tempat aku tinggal itu tuh kecamatan tertinggi kedua orang yang terjangkit covidnya. Si Jakarta dan gak ada, gak ada kepanikan di sana. Kayak bener-bener waktu itu tuh ngeliat orang yang pake masker tuh kayak ih apaan sih orang aneh. Aku kan tau bahwa harusnya gak gini nih. Akhirnya bikin lah mencoba menyampaikan apa yang dipikirin covid. Lalu sebenernya sebelum ke novel Baswedan gak pernah ada topik yang nyerempet-nyerempet soal union publik. Yang kaitannya dengan ya struktur pemerintahan lah. Penegak keadilan. Jadi itu konten pertama? Itu pertama. Itu pertama yang akhirnya memfasilitasi apa yang emang dari dulu aku rasain sebenernya. Cuma gak pernah mulai ke sana tuh. Makanya ketika itu di upload juga ada beberapa yang kaget. Kenapa ngomongin ini loh? Biasa cuma ngomongin sholat jumat, ngomongin ini. Kenapa jadi bahas gini ya? Padahal sebenernya memang dari dulu ya aku suka soal itu. Suka soal itu. Dan kesukaan itu atau perhatian itu karena apa? Apa misalnya karena di rumah sering diskusi itu? Atau lebih karena kamu memang selalu gatel ngeliat isu-isu aneh publik atau apa? Aku selalu gatel. Terus juga ditambah mungkin aku ya berangkat dari benar-benar tempat yang wrong misalnya. Benar-benar tempat yang mungkin gak banyak tersentuh bantuan. Aku gak tahu harus dibantu lewat mana ya. Cuma kayaknya banyak bantuan harus diberesin untuk jadi sebuah tempat yang baik gitu. Aku berangkat dari situ. Dan itu baru terbuka ketika kamu bisa ngeliat ternyata ada perbandingan yang lain gitu. Semakin tahu semakin sadar yang dulu tuh harusnya gak kayak gini gitu ya. Kasian jadi kayak dulu aku tuh di kelas beneran disatuin sama rekan-rekan yang difabel. Dan ya karena aku gak punya referensi lain saat itu ya oh ya udah mungkin emang kayak gini. Cuma ketika udah jauh. Ya salah nih harusnya gak gini. Kasian di teman-teman difabelnya saat itu. Oh kenapa gak ada nih sekolah ini di area gua. Akhirnya kegatelan-kegatelan itulah yang bikin mungkin lebih banyak merhatiin soal kebijakan publik gitu. Jadi anggota dewan gak perlu punya SKCK padahal jadi cleaning service di gedungnya harus punya SKCK. Tapi yaudahlah wajar lah kalau mau jadi cleaning service di sana tuh standarnya harus lebih tinggi. Soalnya kan itu posisi yang paling bersih secara kebersihan ya maksud gue ya. Karena aku bicara sama teman-teman komika yang lain tanpa sadar atau bahkan secara sadar akhirnya menyensor diri sendiri. Iya. Karena khawatir akan dampak yang bisa terkena. Iya sangat. Kamu juga membuatkan itu akhirnya? Iya. Karena aku jadinya gara-gara itu aku sedikit mempelajari wikita itu apa aja sih pasalnya itu dibaca-baca balik-balik. Sehingga ya udah-udah punya pakemnya sendiri gitu. Jadi apa misalnya gak akan pernah nyebut nama tertentu? Gak akan pernah nyebut nama tertentu. Terus juga gak akan pernah nampilin visual tertentu kecuali di mobil. Yang bisa mengarah ke salah satu. Iya. Jadi makanya aku lebih melatih gimana untuk mendalami satir. Sehingga apa yang disampaikan secara pasal secara hukum tidak akan kena tapi semua orang ngerti. Gue kira tuh Jepang sebagai negara gede, sebagai negara maju itu udah sempurna segala aspeknya. Sampai gue liat berita tadi. Ya Allah, cupu buat mentalnya. Dimalu dong mundurin diri. Salahin dulu pihak lain. Kalau gak potong buntut ya kan bawahan lu banyak. Sama kayak contohnya soal seruan mundur. Iya. Yang apa namanya? Kapolres Jepang. Iya. Kayak gitu. Tapi emang aku nyuruh mundur ke Polres Jepang. Iya kan? Gak ada kesini. Tapi disana sih gak bisa disuruh mundur. Udah mundur sini. Langsung mundur. Ya kayak gitu maksudnya. Jadinya semakin mendalami. Ya aku rasa itu juga hasilnya. Itu ya semakin produksi semakin baik lah. Ya kayak Mba Nana juga akhirnya ngeh juga kan apa yang disampaikan gitu. Kelihatan. Dan ya aku pede banget gak akan diinin soal WITE. Mungkin kalau ada yang gak suka ya udah biasa lah. Cuma lu tetep gak bisa nanggep gue gitu. Tapi yang jelas upaya untuk menjatuhkan kredibilitas dan reputasi itu terjadi. Iya kan? Itu mah pasti aja sih. Iya kan? Aku ada teorinya tuh yang aku kemarin juga selalu bilang kill the messenger. Iya. Jadi kalau kita gak bisa ngejatuhin argumen si pembawa pesan. Reputasinya yang ditatuhin supaya orang gak percaya. Dan itu sempat terjadi ketika konten viral kamu yang novel Baswedan. Iya. Terus tiba-tiba ada tuduhan bintang M1 pake narkoba. Iya. Iya aku setuju banget dengan itu. Akhirnya yang diincer. Reputasinya. Kredibilitasinya. Ya udah deh. Itu gimana sih ceritanya? Itu kamu udah ketau siapa? Atau memang lagi-lagi itu upaya dari sekian banyak untuk memang bikin kamu jadi keliatan gak kredibel supaya orang gak percaya sama apa yang kamu sampaikan atau gimana? Ya aku gak tau orangnya siapa. Mungkin kita sering baca thread di twitter soal peretasan dan lainnya. Ya kalau lu belum mengalamin sendiri ya mungkin keliatan kayak dongeng dan film aja gitu. Kayak ah lu berlebih lu ah respon lu lebay dan lainnya halusinasi kali. Ya selama lu belum mengalamin ya lu gak tau. Cuma itu yang kejadian beneran di aku. Pokoknya peretasan akun aku, manager dan lainnya. Terkadang itu yang membuat bisa ragu melangkah itu kalau intimidasi, ancaman itu justru datang ke orang-orang terdekat. Betul. Kamu pernah ngalamin itu juga? Pernah, pernah. Ya kalau ke kita sendiri mah kayak ya udah lah ya itu itu kayak konsekuensi dari apa yang kita lakukan kayak mana-mana ya. Dan kayaknya kita bener-bener punya keberanian untuk ngelawan. Cuma kalau udah ke orang sekitar yang mungkin gak ada urusan sama ini. Itu yang sering bikin kaget aja gitu. Aku pernah waktu itu di chat aja gitu. Gak tau nomor-nomor aku gak tau itu dari mana. Terus tiba-tiba, tiba-tiba nanyain. Ade lu yang ini gimana kabarnya? Belum, belum, belum aku jawab. Terus dibalas lagi. Sekarang lagi di sini kan? Ya yang aku tau, oh dia memang lagi di sana gitu. Terus gak pernah balas lagi. Itu jadi... Jadi itu bener-bener nyenggol-nyenggol ini aku ya. Kayak ya keamanan diri aku. Serem banget nih. Ade gua kapanpun bisa didatengin sama orang-orang yang ya mungkin punya niat dan maksud tertentu ke dia gitu. Itu sempet bikin? Itu ya kayak... Langsung mau ngecek, eh lu lagi gimana? Gimana? Kabarin terus ya? Dan itu selalu setiap kali konten terkait dengan? Enggak selalu. Jadi aku polanya gak tau. Pola datangnya tuh kapan, aku gak tau. Ya pokoknya biasanya yang memancing itu ya, eh kalau lagi bicarain soal isu kebijakan publik. Dan yang salah satunya itu yang konsumentramen. Yang narkoba itu. Kamu hampir kemudian akhirnya waktu itu tes urin sendiri. Iya. Karena bener-bener parno kan. Ini bukan berarti gak percaya pada aparat ya. Pardo. Parno pribadi aja. Betul waktu itu lagi deket rumah sakit jadi langsung aja ke rumah sakit gitu. Awalnya tuh naik di Twitter agak malem lah. Akun-akun yang kayak gitu yang bilang aku pake narkoba. Mungkin mereka salah target kali ya. Karena aku cukup banyak saksinya. Bahwa? Jadi bahwa emang gak pernah ke yang gitu-gituan. Banyak banget saksinya anak-anak komik tuh. Mungkin kalau milih yang lain yang gak banyak saksinya mungkin cukup berdampak juga tuh. Cukup bisa menggoyahkan kredibilitasnya. Cuma pas aku. Akhirnya banyak komik yang berdiri. Banyak orang-orang yang ngeliat juga. Anjir bintang mah gak mungkin lagi kayak gitu. Akhirnya ya. Gak mungkin cemen ya gitu. Sumpah. Emang gak mungkin banget gak. Gimana kan ya. Kayak aneh banget ini. Cuma awal-awalnya tuh. Aku mikirnya kayak yaudah itu mah gak mungkin lah. Gak takut lah. Tapi ngobrol sama beberapa orang yang di bidang digital. Aku kan bener-bener kerjanya jadinya di digital juga. Itu akan pengaruh banget ke kerjaan tuh pada akhirnya gitu. Ada yang mau efek gak? Dampak gak setelah itu kayak pihak ketiga sponsor atau brand yang kemudian akhirnya mengambil jarak dan sebagainya? Yang atas kasus itu yang di timeline saat itu ya. Akhirnya mundur dulu. Jadi gak jangan saat itu deh. Mundur dulu. Mundur ini mungkin buat nentuin sikap mau kemana nih mau ngeliat dulu kasusnya. Kemudian kasusnya ya buat aku berjalan baik-baik aja mana-mana aja ya yaudah lanjut lagi gitu. Karena kan ini menjadi profesi berarti di satu sisi ya memang harus menghasilkan, harus bisa dapat cuan dari kerjaan ini. Tapi di sisi lain kita tahu ada banyak brand, ada banyak sponsor yang alergi kalau ngomongin hal-hal yang isunya sensitif. Setuju. Itu gimana tuh anginnya? Kalau aku ningkatin value yang dijual aja sih maksudnya yaudah gue mungkin gak bisa dipisahin nih sama yang isu-isu kayak gini. Cuman ningkatin di value yang lain sehingga pun kalau dia gak cocok dengan gue marketnya berarti beda, beda aja. Dan menurutku akan ada-ada aja orang yang sejalan dengan apa yang aku jalani gitu. Jadi gak ini-ini banget lah. Karena kalau kebanyakan mengatur Jan ini, Jan ini, oh berarti kayaknya kita gak cocok nih. Jangan, mungkin bisa sama yang lain. Yang dia bisa banyak brief ini itunya lah gitu. Di aku dan mungkin di Mba Nana juga kayak gak deh, gak dulu deh gitu kan. Jadi menjaga idealisme itu, itu upaya itu juga salah satu cara untuk terus meningkatkan value ya? Buat aku sih ya, buat aku ya, ketika idealisme kita benar-benar dijual abis terus kita berdiri atas apa gitu. Padahal yang menjadikan kita sampai kita ditawar idealisnya tuh ya idealis itu sendiri. Ketika ngejual semuanya terus lu berdiri atas apa akhirnya gitu. Lu tuh siapa gitu. Hilang jadinya. Dan siapa? Bintang Emon, Gusti Muhammad, Bintang Mahaputra itu siapa? Belis, apa yang menurut kamu penting sih yang kamu gak akan cross the line? Kalau soal ini gue gak akan mau. Gue akan terus bicara soal ini karena menurut gue penting. Apa yang menurut kamu memang kalau ditawarin gue gak akan mau deket-deket itu bukan gue gitu. Isu-isu apa yang menurut kamu memang itu deket banget di hati kamu? Isu soal kebijakan publik sih. Soal perebutan posisi di atas bodo amat sih. Aku kayak, ya kayak tadi aku bilang aku ngerasain gimana di bawah. Jadi apa yang gak akan aku lewatin. Kayaknya hal-hal yang aku tahu itu akan ngerugikan orang banyak nih. Aku enggak gitu. Dan kalau ngomongin itu banyak banget contoh atau bahan yang bisa dijadikan. Sangat banyak, sangat banyak Mbak Nana. Belum lagi nih mau masuk tahun politik. Belum lagi mau ada kontestasi perembutan RI 1 dan juga kekuasaan yang lain. RI 1 dan daerah-daerah 1 semuanya kan. Makanya kita mau bikin sesuatu kan Mbak Nana ya. Seru. Tapi kamu kadang gitu gak sih? Kamu kadang ngerasa orang tuh mungkin karena udah punya ekspektasi gitu ya. Udah kemudian ngeliat konten dan sebagainya. Terkadang tuh ngerasa nyalonin aja deh. Atau jadi DPR aja deh. Atau jadi pejabat ya kan. Terkadang tuh ekspektasi orang tuh bahkan ngerasa justru kalau mimpin. Itu keren kalau bisa mimpin gitu tuh pasti bagus. Seolah-olah cara kita kontribusi tuh cuma dengan pegang jabatan. Iya enggak gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Cuma buat beberapa yang lain akan lebih efektif di posisinya masing-masing gitu. Ya kayak Mbak Nana ya. Berapa kali bilang Mbak Nana akan lebih banyak kontribusinya kalau ada di luar. Aku pun setuju dengan itu. Iya kan? Bintang Emon sebagai komika akan jauh lebih powerful dibandingkan tiba-tiba jadi anggota partai. Anggota partai. Harus menghadap ke ketua partai tidak dulu deh. Bikin semandung, taruh di situ. Jaya, jaya, jaya. Katakan tidak. Tapi iya kan? Iya aku ngerasa kayak gitu. Benar-benar kelihatan kalau udah masuk ke sistem tuh benar-benar kayak lawan arus. Sulit banget. Mending kita ngawal orang-orang untuk ngeliatin arusnya. Mana nih yang ngaco nih kayak gitu. Itu lebih-lebih terdampak sih menurutku ya. Dan komedi itu cara yang efektif sekali ya? Iya aku rasa itu cara yang efektif untuk menyampaikan pesan entah orang yang dituju ke Mba Nana langsung atau mewakili orang-orang yang dibawah. Pesannya tuh kemana aja nyampe menurutku. Ya mungkin Mba Nana juga berapa kali denger soal Abu Nawas. Buat di stand up comedian sendiri Abu Nawas ya termasuk sosok yang apa ya. Ya mungkin panutan kali bukti bahwa oh dia adalah jembatan antara keresahan masyarakat ke telinga-telinga penguasa. Iya cara yang dia temuin saat itu dengan berkomedi itu. Dan nyampe nya cukup jelas. Cukup banyak pesan yang sampai dan buat aku ya bisa dibilang cara salah satu cara yang paling baik. Salah satu cara yang paling baik. Salah satu juga yang kemudian sering kita denger tuh yang, Wah berani banget nih pasti backingannya orang penting. Kamu juga pasti kan gitu kan, backingannya siapa sih Bintang Emon gitu? Kok berani-beraninya gitu? Kamu bisa jawabnya apa kalau ditanya itu? Wah banyak backingannya ya. Langsung biar-biar dia makin kepikiran aja. Banyak backingan ini, ini, ini. Gituin aja. Karena, karena, Nggak tahu ya Mba Nana tuh termasuk salah satu panutan aku loh. Cie. Bener. Nggak ngomong gitu. Nggak ngomong dinarasi. Nggak nonton video aku yang lain gitu juga. Oh iya. Muji orang juga. Ya kan? Tergantung ada di mana. Enggak. Tapi kalau Mba Nana tuh, Ya memang, Ibadahnya field yang kita pilih kan mirip-mirip kan Mba Nana ya. Soal ketidak, Ketidak tenangan, Melihat sesuatu yang salah gitu. Sama aku ngeliatin Mba Nana dan dulu, Dan yang Mba Nana bilang soal backingan, Backingan saya, Rakyat Indonesia. Aku setuju banget. Karena aku ngeliat sendiri gimana orang-orang itu berharap dan, Orang-orang itu siap untuk berkontribusi dengan yang mereka lakukan demi harapan kita yang sama ini gitu. Mereka punya harapan tapi nggak pernah nyampe. Mereka punya harapan tapi mungkin kesulitan dalam menyampaikan harapan itu. Entah kesulitan dalam mereka menyampaikannya atau kesulitan pesannya itu sampai. Akses yang tidak ada? Iya. Nah ketika ada. Seperti Mba Nana, Mereka jelas berharap banget. Ya kayak kemarin aja Mba Nana. Ada sahabat polisi. Kan banyak yang berdiri di belakang Mba Nana. Untuk nggak lah, nggak mungkin Mba Nana kayak gitu. Sampai kemudian Presiden Jokowi ngomong juga. Gimana? Oh iya, iya bener-bener. Sahabat polisi nggak ini Pak Presiden. Nggak protes ke Pak Presiden. Iya. Tapi yang jelas memang sebetulnya pilihan untuk berkomedi dengan topik-topik yang lain banyak. Banyak. Banyak gitu. Maksudnya yang topik yang relatif lebih bukan aman. Maksudnya kan keresahan tuh ada banyak sekali gitu kan. Iya. Dan ada banyak cara gitu dan sebagainya. Setelah menikah, setelah mungkin punya tanggungan, setelah lebih mapan sekarang, itu ada niatan untuk mengubah atau menyesuaikan dengan tanggung jawab yang lebih besar nggak? Kalau niatan sih kayaknya nggak ada ya Mba Nana. Kayaknya niatan ingin mengubah genre gitu. Atau minimal ya topik-topiknya, topik-topik rumah tangga. Itu kan relate juga dong keresahan juga dong? Mungkin. Kemudian patokannya keresahan saat itu, apa yang dirasakan saat itu. Mungkin pada kedepannya ya akan bahas soal pernikahan. Karena kan itu hal yang paling deket sama aku sekarang jadinya. Pasti banyak keresahannya di sana gitu. Keresahan atau kenikmatan? Hah? Dua itu kan nggak bisa dipisahin. Oh gitu ya? Iya dong. Kenikmatan dan keresahan nggak bisa dipisahin. Nggak bisa. Setiap kenikmatan selalu ada kenikmatan. Pasti. Nggak mungkin semuanya nikmat. Ya kalau semuanya nikmat nggak akan ada kenikmatan itu sendiri. Benar. Kita baru sadar itu nikmat kalau udah ngerasain resahnya ya? Iya. Benar-benar. Luar biasa anak pesantren. Aku inget semuanya kita siap-siap anak pesantren. Jadi filosofinya gitu. Pilihan berkomedi dengan mengambil isu-isu yang beresiko atau nyerempet gitu. Itu sepadan nggak menurut Bintang? Dengan apa? Dengan yang diperoleh. Dengan... Kalau yang diperoleh yang di... Atau dengan hasil atau dampak yang terasa. Kalau kita hitung yang diperoleh itu tak kerana materi, ya nggak. Cuma kalau yang dihitung gimana kepuasan diri, gimana tetap terjaganya integritas diri, buat aku worth it sih. Walaupun mungkin ada juga nih orang yang sering nanya ke aku, tapi kayaknya nggak ngaruh nak. Lu teriak-teriak soal ini, investigasi soal ini nggak ada perubahan. Kadang suka ada juga nggak yang kemudian bilang gitu? Suka. Ngaruh nggak sih gitu? Kita udah bikin ini, udah... Iya sih yang nonton banyak, yang ini banyak. Tapi apa bawa perubahan gitu? Kalau itu terkadang respon kamu apa? Buat aku tetap akan bawa perubahan. Jelas ada yang berubah. Entah signifikan atau nggak, itu udah di luar kuasa kita. Tapi ada atau nggak, itu sesimpel dilihat dari lu ngelakuin sesuatu atau nggak gitu. Dan itu yang bikin terus? Iya. Gerak dan mau bikin sesuatu? Iya. Sampai ujungnya? Ada ujungnya nggak kira-kira? 5 tahun ke depan? Atau target tertentu? Nggak ada sih. Nggak ada? Setiap ada proses ini aja? Setiap ada proses, ada hal-hal yang menurut aku kurang pas ya aku lakuin. Karena kan fokus aku juga sebenarnya bukan di soal ini aja. Enggak ya, aku tanpa ada ini pun ya aku tetap akan menjalani profesi kayak biasa gitu. Jadi nggak ada ini pun ya aku akan tetap hidup. Momen, momentum, dan kondisi yang memungkinkan untuk bicara politik akan semakin banyak ke depannya nih. Banyak-banyak ke depannya. Iya. Waktu-waktu ke depannya itu adalah waktu yang kita semua ya. Aku Mbak Nana mungkin semua yang produksi di sini mungkin semua yang nonton di rumah juga harus naruh atensi. Yang mungkin lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena ya beneran bisa nantiin 5 tahun ke depannya gitu. Beneran kalau salah pilih bisa keluar aturan-aturan yang luar biasa lucu. Lucu. Dan jadi bahan untuk Bintang Emon bikin konten digital. Selalu nggak pernah kekurangan bahan kita kalau mau bikin konten di negeri ini. Bintang makasih banyak sudah kematian Najwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.